Kitab Daniel, Pasal 12 Orang yang ada dalam penglihatan itu mengatakan bahwa pada waktu itu, pangeran, malaikat yang luar biasa, Mikhael, akan berdiri. Mikhael memimpin umatmu. Suatu waktu akan ada masalah, masa yang paling buruk sejak bangsa-bangsa ada di bumi. Daniel, pada waktu itu, setiap orang dari umatmu yang namanya terdapat dalam buku akan selamat. Banyak orang yang telah mati dan dikubur akan bangkit. Beberapa dari mereka bangkit untuk menerima hidup yang selama-lamanya. Tetapi beberapa orang bangkit mendapat malu dan aib selama-lamanya. Orang bijak akan bersinar seperti cahaya di langit. Orang yang mengajar orang lain untuk hidup benar bersinar seperti bintang selama-lamanya. Engkau, Daniel, jagalah rahasia itu. Tutup buku itu dan jaga rahasia itu sampai akhir zaman. Banyak orang akan pergi ke sana kemari mencari ajaran yang benar. Dan ajaran yang benar akan bertambah. Kemudian aku, Daniel, memperhatikan dua orang lainnya. Satu orang sedang berdiri di sisi yang sama dengan aku di tepi sungai, dan yang lain berada di seberang sungai. Lelaki yang memakai lenan berdiri di atas sungai. Salah satu dari kedua orang itu berkata kepadanya, Berapa lama itu berlangsung sebelum hal yang ajaib itu terjadi? Lelaki yang memakai lenan dan berdiri di atas air mengangkat tangan kanan dan kirinya ke langit. Dan aku mendengarnya membuat janji memakai nama Allah yang hidup selama-lamanya. Ia berkata, Hal itu akan berlangsung selama tiga setengah tahun. Kuasa dari orang kudus akan dipatahkan, dan kemudian semuanya itu digenapi. Aku mendengar jawaban itu, tetapi sungguh-sungguh aku tidak mengerti. Jadi aku bertanya, Tuhan, apa yang akan terjadi setelah semuanya itu digenapi? Jawabnya, Pergilah Daniel. Pesan itu tersembunyi. Itu akan tersembunyi sampai akhir zaman. Banyak orang dibuat menjadi murni. Mereka membuat dirinya bersih. Tetapi orang jahat terus melakukan kejahatan. Dan orang jahat tidak mengerti akan hal itu. Tetapi orang bijak memahaminya. Persembahan harian akan dihentikan. Ada 1290 hari dari saat itu, sampai waktu yang mengerikan, yang menghancurkan itu mulai. Setiap orang yang menunggu, dan sampai kepada akhir dari 1335 hari itu, akan sangat berbahagia. Tetapi engkau Daniel, pergi dan hiduplah sampai akhir hidupmu. Engkau akan mendapat peristirahatan. Pada akhirnya, engkau akan bangkit dari kematian dan memperoleh bagianmu dari perjanjian itu.